PELATIH TIM NAS U-23 USBEKISTAN Timur Kapadze, bicara tentang tim NAS U-23 Indonesia. Kedua tim akan berduel pada babak semifinal Piala Asia U-23 2024 pada 29 April nanti. Kemenangan pada laga ini akan membuat mereka mengunci satu tempat di Olimpiade 2024. Bagi Indonesia, lawan mereka kali ini tidak kalah tangguh. Uzbekistan lolos sebagai juara grup D dan sampai saat ini belum kebobolan, lini depan mereka cukup produktif dan sudah mencetak 13 gol. Namun, Garuda muda datang dengan modal krusial setelah mengalahkan Korea Selatan. Mantan pelatih FC Olimpik ini menyadari bahwa pasukan Shin Taeyong tidak bisa dipandang remeh. Lawan mereka kali ini memiliki mental tangguh dan teruji saat membungkam Australia dan Korea. Hal ini yang harus mereka waspadai jelang laga besok. Mereka menunjukkan bahwa mereka bisa tampil melawan tim-tim besar. Tegasnya, Kapadzu berjanji akan mempersiapkan squad terbaiknya. Mereka akan bertarung habis-habisan demi bisa lolos ke babak selanjutnya. Jadi mulai sekarang dan seterusnya. Kami akan mulai menganalisis dan mempersiapkan diri dengan baik pungkasnya. Terima kasih telah menonton!